Di sebuah kota terdapat mayat raksasa di pinggir pantai Ilmuwan ini tertarik untuk melihatnya Di tangan raksasa itu terdapat kolam ikan yang terbentuk di sana Semua orang heran dari mana raksasa itu berasal Awalnya semua orang takut mendekati raksasa itu Tapi ketika ada satu orang yang menaikinya Eh semua orang jadi pada ikutan dong Semua orang benar-benar tidak takut sama sekali Mereka menaiki kaki, tangan, dada, bahkan ada yang menari di atas hidungnya dong Keesokannya para pekerja konstruksi mulai merencanakan cara memotor raksasa itu Beberapa hari kemudian kulit raksasa itu memudar dan membusu Bahkan raksasa ini dicoret oleh anak-anak nakal ini guys Hingga suatu hari raksasa itu sudah hilang dan lenyap dari sana Hanya tersisa beberapa tulang dan tulang yang lainnya diambil oleh para manusia Untuk dijadikan kenangan bahwa raksasa itu pernah ada di kotanya Tulang itu ditaruh di atas toko, dijadikan toilet Pokoknya macam-macam deh guys Aduh ada-ada aja ya guys para manusia ini Dua bocil ini lagi asik mabar FF guys Tapi tiba-tiba ada setan yang muncul mau menggoda bocil ini Saat ibu bocil celana putih memanggilnya Eh si setan malah bisikin untuk jangan menghiraukannya Dan akhirnya si bocil pun gak mau dan lanjut nge-game aja tuh Si setan seneng banget dong karena berhasil menggoda bocil itu Sedangkan temen si bocil ngingetin dia untuk nyamperin ibunya dulu Karena ibunya itu manggil-manggil terus guys Dan karena risih sama temennya, bocil itu jadi pindah dong ke ruang tamu Di ruang tamu si ibu masih memanggilnya tapi setan terus menggodanya Dan menyuruhnya untuk memakai headset saja biar gedenger sama sekali Setelah beberapa lama ibu si bocil ini pun akhirnya dateng tuh dan marah-marah kepada bocil itu Ayo siapa dia sering kayak gitu? Coba komen Bocil ini gosok-gosok teko ibunya dan membuat permohonan supaya terkabul sampai akhirnya Jadi setiap hari bocil cowok ini selalu meminta permohonan Di sekolah dia melempar koin ke kolam lalu meminta permohonan Dan ketika di rumah dia menggosok lampu aladin yang ada di bukunya sambil meminta permohonan supaya cepat terkabul Bahkan dia sampai ambil teko ibunya dan digosok-gosok kayak gini guys lucu banget ya Saat malam hari sebelum tidur dia pun meminta permohonan lagi dan ingin segera dikabulkan Malam itu juga akhirnya permohonan anak ini pun terkabul guys Ternyata dia pengen makan ayam dan berkumpul dengan keluarganya Dia juga seneng banget tuh dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengabulkannya PTW kalau kalian mempunyai satu permintaan kalian pengen apa guys? Coba komen dan like video ini ya Anak jalanan ini selalu menirukan apa yang pria ini lakukan Saat pria ini minum kopi anak ini juga ikutan meminum sesuatu Padahal di gelasnya itu tidak ada apa-apa bahkan gelasnya bolong gini Saat pria ini makan sup anak ini juga ikut memakan sesuatu Padahal dia cuma makan angin doang Setelah makan pria itu pun pergi guys Tapi anak jalanan ini terus mengikutinya Ternyata pria itu memiliki seorang anak yang dia sayangi Melihat hal itu anak jalanan ini menirukan setiap gerakan yang dilakukan anak pria itu Anak jalanan itu benar-benar mendambakan seorang ayah yang bisa memberinya pelukan hangat Sampai suatu hari pria ini menemukan informasi kalau anak jalanan itu adalah anak yatim piatu Dia sudah bertahun-tahun menunggu ayah menjemputnya yang telah meninggalkannya sendirian Pria ini yang kasihan akhirnya tersentuh hatinya dan mengangkat anak itu menjadi anaknya Anak itu pun akhirnya seneng banget dong dan langsung memeluknya Kalau kalian sayang gak nih sama orang tua kalian? Coba buktikan dengan cara like dan komen video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh